Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Saya percaya semua kita hari ini banyak belajar dari kehidupan Bapak Ibu Saudara, hidup ini merupakan sebuah proses Dan proses ini akan selalu ada dalam hidup kita Karena kalau kita berbicara tentang proses Maka kita berbicara tentang juga salah satunya masalah dan persoalan Ada banyak orang seringkali protes sama Tuhan Dan berkata bahwa kenapa proses dalam hidup masalah persoalan saya tidak selesai-selesai Bapak Ibu Saudara, masalah dan persoalan itu merupakan sebuah proses kehidupan Dan itu adalah sekolah kehidupan juga buat kita Selama kita hidup di dunia ini, maka kita akan selalu belajar dari setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita Nah, dari apa yang kita alami selama ini Bapak Ibu Saudara Biarlah kita boleh belajar bahwa hidup ini sebenarnya sederhana dan simple untuk kita bisa nikmati Kita tidak perlu mengejar yang kita tidak bisa kejar Kita tidak perlu mengusahakan sesuatu yang diluar dari batas kemampuan kita Yang penting kita enjoy Kalau orang dunia bisa berkata enjoy aja Masa kita sebagai orang percaya tidak bisa enjoy, tidak bisa menikmati kehidupan kita yang Tuhan anugerahi bagi setiap kita Itu sebabnya tema dari ibadah di dalam konten Youtube channel saya kali ini adalah belajar hidup apa adanya Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara kita lihat bagaimana mereka memamerkan gaya hidup yang luar biasa Di dalam media sosial yang membuat kecemburuan sosial terjadi di banyak dari bangsa ini Namun di bagian yang lain kita melihat lagi bagaimana ada orang yang hidup dengan apa adanya Mereka makan mungkin dengan sederhana, hanya nasi dengan lauk tahu tempe Tapi mereka bisa menikmati semua itu dan mereka bisa memakannya sambil bersenda gurau Jadi Bapak Ibu Saudara tidak ada ukuran yang jelas untuk bagaimana kita harus mengalami kebahagiaan dalam hidup ini Tetapi bagaimana kita bisa hidup dengan apa adanya itu akan menjadikan sumber kebahagiaan kita Nah Bapak Ibu Saudara sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi mengenai belajar hidup apa adanya ini Mari kita bersatu hati kita mau berdoa bersama-sama Bapak Surgawi kami mengucap syukur Kalau sampai hari ini Tuhan Engkau mengizinkan banyak hal yang terjadi dalam hidup kami Baik yang kami mengerti maupun yang kami belum dapat pahami sampai hari ini Bantu kami untuk kami belajar dari segala sesuatu peristiwa yang terjadi dalam hidup kami Bantu kami untuk kami semakin dewasa menjalani kehidupan ini Sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini apa adanya Dengan demikian kami dapat selalu bersyukur kepadamu Tuhan Atas apa yang ada pada kami hari ini Ajar kami untuk tidak selalu menuntut sesuatu yang jauh lebih tinggi dari apa yang kami dapat lakukan Yang pada akhirnya itu membuat kami menjadi frustrasi ketika kami tidak sanggup untuk menggapainya Namun bantu setiap kami Tuhan Untuk kami boleh mensyukuri dan menikmati segala sesuatu yang engkau sudah percayakan bagi kami Segala sesuatu yang kami miliki hari ini Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Bapak ibu saudara tentunya sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai belajar hidup apa adanya ini Kita harus mendasari ibadah kita pada kesempatan ini tentunya dengan kebenaran firman Tuhan Mari kita buka firman Tuhan sama-sama dari kitab Yaakobus 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18 Yaakobus 1 ayat yang ke-14 Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuahi Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang Ia melahirkan maut Saudara-saudara yang kukasihi Janganlah sesat Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna Datangnya dari atas Diturunkan dari Bapak segala terang Padanya tidak ada perubahan Atau bayangan karena pertukaran Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran Supaya kita pada tingkat yang tertentu Menjadi anak sulung Di antara semua ciptaannya Amin Nah Bapak Ibu Saudara Saya mau mengutip satu lagi ayat Dalam Titus 3 ayat yang keempat belas Di dalam Titus 3 ayat yang keempat belas Bapak Ibu Saudara Dikatakan dan biarlah Orang-orang kita Juga belajar melakukan pekerjaan yang baik Untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok Supaya hidup mereka Jangan tidak berbuah Jadi Bapak Ibu Saudara Dalam kehidupan ini ada kebutuhan pokok Jadi Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini Ada hal-hal yang primer Ada juga hal-hal yang sekunder Yang primer itu artinya Kita tidak bisa hidup kalau itu tidak ada Nah Yang sekunder itu Meskipun kita perlu Tapi kalau itu tidak ada pun tidak apa-apa Kita tetap bisa hidup Misalnya Rumah Rumah perlu tidak? Oh sangat perlu Setiap orang memerlukan rumah Tetapi kalau belum ada rumah Apakah dia tidak bisa hidup? Tetap bisa Yaitu dengan Entah itu kontrak dulu Entah dan sebagainya Begitu juga dengan Mobil, kendaraan Atau apapun itu Nah Saya mengkategorikan hal itu Sebagai hal-hal yang sekunder Ya Nah Suatu kali Bapak Ibu Saudara Saya ada membaca sebuah ungkapan bijaksana Yang berkata Yang artinya Kita belajar Bukan untuk sekolah Melainkan Untuk hidup Ungkapan ini tidak berarti Bahwa pendidikan itu tidak penting tentunya Bapak Ibu Saudara Ungkapan ini tidak berarti bahwa Sekolah itu bukan sesuatu yang perlu Perlu tentunya Pendidikan di sekolah tentu dibutuhkan Sebagai pelengkap informasi Melalui teori Etika Dan juga logika Namun Pendidikan yang sebenarnya Ada dalam kehidupan itu sendiri Sekali lagi Bapak Ibu Saudara Pendidikan yang sebenarnya Ada dalam kehidupan itu sendiri Sebenarnya hidup ini akan menjadi Sangat menyenangkan Sebab ada begitu banyak hal Yang dapat kita nikmati di dunia ini Namun sayangnya Pada kenyataannya Di balik semua Keindahan Dan kesenangan itu Mengapa Semua orang Mengalami Penderitaan Dalam hidup ini Kontradiksi bukan Bapak Ibu Saudara Seharusnya ada begitu banyak Alasan untuk kita bisa Menikmati kehidupan ini Tapi ada begitu banyak orang Yang justru Tidak bisa menikmati kehidupan ini Bahkan mereka menderita Dalam hidup mereka Mengapa hal itu bisa terjadi Ada dua alasan Yang seringkali membuat orang Menjadi tidak bahagia Dalam menjalankan kehidupannya Alasan yang pertama Bapak Ibu Saudara Mereka tidak pernah merasa Puas Dalam hidup mereka Alasan inilah yang menjadikan Seseorang tidak bisa Menikmati kebahagiaan Dalam hidupnya Sebab Pada dasarnya Manusia selalu merasa Tidak pernah cukup Sehingga mereka menjadi Tidak pernah puas Dengan Segala apa Yang telah Dicapainya Sudah kaya Masih saja merasa Kurang kaya Sehingga Sehingga dengan Segala cara Dan usaha Baik yang halal Maupun yang tidak halal Semua dilakukannya Hanya Untuk merasakan Arti Kepuasan itu Sehingga mereka Merasa begitu Untuk khawatir Yang berlebihan Takut kehilangan harta bendanya Takut kehilangan jabatannya Sehingga pola hidup Seperti inilah Yang membuat manusia itu Menderita Lain pula dengan Penderitaan orang yang Tidak mempunyai apa-apa Bapak Ibu Sudara Mereka juga Merasakan ketakutan Dan kekhawatiran Yang berlebihan Takut kelaparan Takut tidak mempunyai Pernaungan Dan lain sebagainya Itulah penderitaan orang yang Tak punya Baik orang kaya Maupun orang miskin Sama-sama menderita Walaupun Penderitaan mereka Beda kelas Tetapi tetap saja Mereka semua Menderita Yang satu Takut kehilangan harta bendanya Dan yang satunya Lagi menderita Karena tidak mempunyai Harta benda Dan semua itu Dikarenakan Uang Itu sebabnya Bapak Ibu Sudara Yang saya kasihi Uang dapat membuat Manusia merasa senang Namun Uang juga dapat membuat Manusia menderita Uang memang perlu Tetapi uang bukan segala-galanya Uang memang perlu dicari Tetapi jangan sampai kita mencintai uang Yang harus kita cintai Dan kasihi Hanyalah Tuhan Jika kita mencintai uang Maka kita akan lupa Kepada ajaran Dan perintah Perintahnya Kita akan menghalalkan berbagai Cara untuk mendapatkannya Sehingga itu dapat membuat kita jatuh Kedalam Dosa Apa gunanya mempunyai harta yang melimpa Tetapi sepanjang hari harus terus terbaring Di tempat tidur Apa gunanya mempunyai harta yang melimpa Di dunia ini Tetapi harus kehilangan nyawa Itu sebabnya Bapak Ibu Sudara Carilah harta di dunia Dengan jalan Seturut gandaknya Dan jangan lupa Untuk memupuk harta Di kerajaan Surga Jadi pertanyaannya Bapak Ibu Sudara Ingin hidup tidak menderita Tetaplah selalu hidup Apa adanya Jangan terlalu khawatir Tetaplah bersyukur kepada Tuhan Dan berterima kasih Atas segala Yang kita miliki Firman Tuhan di dalam kitab Filipi 4 Ayat yang ke-6 Katakan Dan selalu mengingatkan kepada setiap kita Janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah Segala hal Keinginanmu Kepada Tuhan Dalam doa Dan permohonan Dengan Ucapan Syukur Alasan yang kedua Bapak Ibu Sudara Mengapa ada banyak orang yang tidak bisa bahagia dalam hidupnya Karena mereka meremehkan diri mereka sendiri Yang pertama mereka tidak pernah merasa puas Itu juga termasuk di dalam Kategori Tidak puas dengan diri mereka sendiri Merasa kurang inilah Merasa kurang itulah Dan sebagainya Dan alasan yang kedua Yang membuat orang tidak bisa bahagia Adalah karena mereka meremehkan diri mereka sendiri Itu Itu sebabnya pesan saya Jangan pernah menghiraukan mereka Yang menjelekan diri kita Siapa diri kita Hanya kitalah yang tahu Hanya kitalah yang menentukan Bukan mereka Kalau kita melihat film Atau kenyata Pada kenyataannya juga banyak terjadi Bagaimana bullying Bapak Ibu Sudara Saya kadang-kadang heran loh ya Kenapa ya Kok ada bisa banyak orang Dengan begitu tega-teganya Tanpa hati nurani Membully orang lain Dan betapa kasihannya orang yang dibully ini Mereka menjadi kehilangan jati diri mereka Mereka merasa rendah diri Mereka merasa bahwa diri mereka itu Tidak berharga Dan tidak ada nilainya Itu sebabnya sekali lagi saya katakan Jangan pernah hiraukan mereka Yang menjelekan diri kita Siapa diri kita Hanya kita yang tahu Hanya kita yang menentukan Dan bukan mereka Ada begitu banyak Manusia di dunia ini menderita Dan merasa Lelah Dengan kehidupan yang mereka jalani Karena mereka selalu berusaha Untuk menyenangkan semua orang Untuk bisa diterima oleh semua orang Mereka tidak menjadi dirinya sendiri Itu sebabnya mereka merasa lelah Menjalani sandiwara atau topeng yang mereka pakai Hanya untuk menutupi kekurangannya Dan hanya untuk bisa diterima Itu sebabnya mereka selalu berusaha Untuk selalu mengikuti arus dunia ini Kita lihat banyak di media sosial Bagaimana orang-orang Apa itu Memamerkan Hal-hal yang diluar dari batas Kewajaran Hanya untuk apa Hanya untuk dinilai Hanya untuk dihargai Hanya untuk diterima di kalangan tertentu Dan sebagainya Dan sebagainya Mereka membuat standar sendiri Atas hidup mereka Satu hal yang harus selalu kita ingat Bapak Ibu Saudara Menjadi yang terbaik Itu jauh lebih penting Daripada menjadi yang pertama Atau yang terdepan Satu hal yang kita harus tahu Di atas kita selalu Ada yang lain Istilah dunianya di atas langit Masih ada langit Itu sebabnya Hiduplah Belajar untuk hidup dengan apa adanya Ada banyak orang Kita lihat beberapa waktu Yang lalu ramai di televisi Bagaimana orang-orang yang terjerat Dengan pinjol Karena kenapa Karena mereka Berusaha untuk Memiliki sesuatu Yang sebenarnya mereka belum mampu Yang pada akhirnya Menyebabkan malapetaka Bagi dirinya sendiri Jangan terlalu bergantung Kepada orang lain Sebab kita lebih kuat Dari yang kita pikirkan Hanya masalahnya Kita sendiri Tidak mempercayainya Jangan pernah lari dari masalah Karena mereka akan selalu Menghampiri kita Kemana pun Dimana pun kita ada Yang harus kita lakukan Bukannya lari dari masalah Tetapi yang harus kita lakukan adalah Bagaimana Mempelajari Cara Untuk Mengatasinya Maka itu akan Menyelesaikan masalah Lari dari masalah Tidak akan menyelesaikan masalah Tetapi belajar Bagaimana cara Untuk mengatasinya Itu akan menyelesaikan Masalah itu sendiri Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara Jangan pernah meremehkan Diri kita sendiri Sebab Kita terlahir dengan Banyak talenta Maka belajarlah Untuk memanfaatkan Dan mengembangkan Talenta Yang sudah diberikan Bagi kita Jangan bilang Kita tidak punya talenta Tuhan kita itu adil Tidak mungkin Tuhan memberikan Banyak talenta Kepada yang lain Dan kita tidak Masalahnya Kita tidak menyadari Talenta kita Dan kita tidak berusaha Untuk menggalinya Dan mengembangkannya Itu sebabnya Sekali lagi Belajarlah Untuk memanfaatkan Dan mengembangkan Talenta Yang ada Di dalam diri kita Karena Talenta Itu Adalah Jembatan Untuk Menuju Kepada Kebahagiaan Kita Rasa iri Tentunya Merugikan Kita Luangkan Waktu Untuk Bersyukur Atas Segala Hal Yang kita Miliki Kalau kita Cuma Membuka Medsos Kita Lihatin Bagaimana Orang-orang Yang hidup Dengan Pamer-pamer Mereka Tentu Kita Akan Merasa Down Kita Akan Merasa Kita Ini Orang Yang Susah Dan Malang Dan Tidak Punya Apa-apa Namun Sekali lagi Luangkan Waktu Untuk Bersyukur Atas Segala Hal Yang Kita Miliki Hidup Selalu Punya Banyak Hal Untuk Membuat Kita Jatuh Namun Apa Yang Benar-benar Bisa Membuat Kita Jatuh Adalah Sikap Kita Sendiri Jadi Sekali Lagi Bapak Ibu Sudara Jangan Pernah Berpikir Kita Ini Bukan Siapa-siapa Sebab Kita Tidak Pernah Tahu Bahwa Ada Seseorang Yang Sedang Berpikir Bahwa Kita Adalah Segala-galanya Jangan Pernah Memandang Rendah Diri Kita Sendiri Ingat Kita Ini Berharga Di Mata Tuhan Siapapun Kita Jika Kita Tidak Bahagia Dengan Hidup Kita Saat Ini Introspeksi Diri Dan Berusahalah Lebih Baik Lagi Semua Orang Punya Kelebihan Dan Kekurangan Tentunya Tetapi Jika Kita Tidak Bisa Menghargai Kekurangan Kita Maka Kita Tidak Akan Pernah Bisa Untuk Menghargai Diri Kita Sendiri Itu Sebabnya Sekali Lagi Bapak Ibu Sedara Kita Bersyukur Karena Kita Punya Bapak Yang Menerima Kita Apa Adanya Walaupun Dunia Seringkali Melihat Rupa Tapi Tuhan Melihat Kepada Hati Kita Mari Kita Bersyukur Untuk Hal Itu Hanya Dekat Kasih Mu Bapak Jiwaku Bun Tentra Engkau Menerimaku Dengan Dengan Sepenuhnya Walau Dunia Melihat Rupa Namun Kau Memandangku Sampai Sampai Kedalam Hatiku Hatiku Sampai Kedalam Hatiku Kenal Menerimaku Jauh Jauh Merlebi Semua Yang Terdekat Sekalipun Tuhan Tuhan Inilah Yang Ku Mau Kau Menjaga Hatiku Tuhan Supaya Kehidupan Memancar Senang Biasa Tuhan Inilah Yang Kau 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 Mengenal Hatiku Jauh Merlebi Terlebih Semua Yang Terdekat Sekalipun Tuhan Inilah Yang Ku Mau Kau Menjaga Hatiku Supaya Kehidupan Memancar Senang Biasa Jangan cari pengakuan Dari dunia ini Maka engkau akan Lelah Menjalani kehidupan Biarlah Ketika Tuhan Melihat hati Kita itu Lebih daripada Cukup bagi kita Jalani Hidup ini Dengan apa adanya Nikmati Hidup ini Dengan Apa adanya Dan Belajar hidup Dengan Apa adanya Maka Kita akan Merasa Tentram Menjalani Kehidupan ini Terlebih Lagi Kita Mempunyai Tuhan Yang Sekali lagi Menerima Kita apa adanya Mari Sekali lagi Kita mau katakan Hanya Dekat Kasihmu Bapak Jiwaku Jalupun Tentram Tentram Engkau Menerimaku Engkau Menerimaku Namun kau memandangku Sampai ke dalam hatiku Tuhan ini layakku tahu Kau mengenal hatiku Jauh lebih semua Yang terdekat sekalipun Tuhan ini layakku Mau kau menjaga hatiku Supaya kehidupan Memancar senang Biasa Supaya kehidupan Memancar senang Biasa Supaya kasih Tuhan Memancar senang Biasa Hanya ini yang kami tahu Engkau mengenal Kami lebih dari Siapapun Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Cari penghargaan dari manusia Cari penghargaan dari Tuhan Sebagaimana Tuhan menghargai Ayuh Sebagaimana Tuhan menghargai Daud Bagaimana Tuhan bangga atas mereka Itu sebabnya Syukuri Terima kasih Semua segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kita hari ini Nikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kita hari ini Cari Cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran ini Maka semuanya akan ditambahkan kepada setiap kita Iya Mas Syanggarabaya Tuhan berikan kami keberanian Untuk mengambil langkah iman Sehingga kami berani melakukan hal-hal Di luar zona nyaman kami Kembangkanlah jiwa kami Dan lebarkanlah Cara berpikir kami Sehingga kami dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandangmu ya Tuhan Sebab seringkali tanpa kami sadari Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri Betapa sering kami mengharapkan janji-janji dari manusia Padahal sebenarnya janji-janjimu jauh lebih teruji Dibandingkan dengan janji-janji manusia Teguhkanlah kami sesuai dengan janji-janjimu Buatlah masa depan kami secara janji-janjimu Sebab sekarang kami tahu Bahwa engkau memberikan kemenangan Kepada orang yang engkau urapi Dan menjawab dari surgamu yang kudus Dengan kemenangan yang gilang-gemilang Oleh tangan kananmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dengan roh kudus Yang adalah penghiburan penolong Yang setia dalam kehidupan kita Dari semua kita Yang diberkati Tuhan bersama-sama Katakan Amin